Polisi menangkap EK warga kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan yang merupakan tersangka penggelapan uang nasabah. Tersangka adalah telur sebuah bank di kecamatan Kandang Serang yang menggelapkan uang nasabah sebanyak 243 orang. Tersangka EK dalam melakukan aksinya tidak menyetorkan uang nasabah serta memanipulasi data rekening koran milik nasabah seolah-olah ada kecocokan data rekening. Setelah sembilan tahun melakukan aksinya itu, pihak bank yang melakukan audit menemukan perbedaan antara jumlah uang. Dari situlah pihak bank melakukan penyelidikan dibantu aparat kepolisian. Polisi menyita barang bukti uang tunai senilai 173 juta hasil dari penggelapan uang nasabah. Di depan polisi tersangka memanipulasi data karena kebutuhan ekonomi. Ketal kerugian negara 6 miliar 214 juta 351 ribu rupiah dengan barang bukti, buku tabungan yang dimiliki atau yang dilakukan transaksi sebanyak 234 nasabah yang telah kita lakukan pemeriksaan semuanya. Kemudian SK pengangkatan dan pemberhentian sodara Eka, kemudian SOP tabungan deposito dan sejumlah uang tunai. menjadi barang bukti sisa 78.758.500 rupiah dan bukti penjualan mobil sebesar 95 juta rupiah. Tersangka dikenai pasal 2 dan 3 tentang pemberatasan korupsi yang ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Siif Robani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!